Sejarah ini gitu pemerintah Kabupaten Bandung untuk menyedekkan status tanggap darurat bencana CAA, jero tujuh poin bakal datang tembimiti poin Jum'ah nu anyar kaliwat. Bupati Bandung dadang emnas ternembrakan etas status terdilarapkan sangkan prak-prakan ungkulan CAA bisa keungkulan kalawan HD, jeng merenah target na. Sanajan CAA nu ngeem mang rebu-rebu imah warga di Kabupaten Bandung anu pernah na ditilu kecamatan Nyeta Bale Endah, dayukolot turta bojong soang kiwari mimiti saat, tapi pemerintah Kabupaten Bandung nyedekkan status tanggap darurat bencana CAA. Eta status tanggap darurat bencana CAA te ditemrakan ku Bupati Bandung dadang emnas ter nalika ngadeg-deg kaposko pangung sian. Bupati Bandung dadang emnas ternecesgen, eta status tanggap darurat bencana CAA te dilarapkan sangkan prak-prakan ungkulan CAA, lewih kakor dinir jeng target na merenah, turta dilarapkan jero tujuh poe, timimiti poe jumah nu anyarka liwat. Pihak na nyayagakan waragat anu netih lima miliar anco kenen prak-prakan ngungkulan CAA, anu ngeem owengkon Bandung tembeh kidul. Liantik itu dapur umum OGE bakal segancang ha diadegen, kukituna distribusi daharen bisa nepika masyarakat korban CAA kalawan walatra. Itu hampir satu minggu, kita evaluasi kemarin rapat koordinasi, maka hari ini ditetapkan sebagai tanggap darurat. Jadi tanggap darurat, ya harusnya statusnya hari ini sudah disampaikan tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Bandung di 3-4 kecamatan. Satu, malenda, bujung soat, layup olot, nanti persiapan merceg. Dadang M. Nasir Ngembohan, upama musibah CAA balukarlimpas na walungan Citarun beking ngalegaan, tepamohalan etas status tanggap darurat teh bakal ditambahan omberna. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV